Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah permisah, hari ini saya berada di kota Cikampak Dan malam ini saya mengunjungi kuliner B.A.C. Basilam Yang alamannya di Cikampak, Labuan Batu Selatan Baiklah sekarang kita akan meliput ke dalam Sekarang kita lihat ya, apa saja yang dijual di B.A.C. Basilam ini Nah kita lihat ya pada pemirsa Ini kita lihat ya Nah ini dia Ada mie A.C. biasa Mie A.C. udang Mie A.C. daging Mie A.C. cumi Mie A.C. kebiting Mie A.C. siput Nasi goreng Ayam penyet Nila penyet Lele penyet Kopi A.C. Teh tari T.S.T. Aneka jus Teh hijau Ini kita lihat ya Ini dia Ada pemirsa ya Jadi ini Tadi ramai nih Jadi mungkin sudah terlalu malam Jadi pengunjungnya Sudah Banyak yang pulang ya Ada pemirsa Ini ya Saya berada di sekampak ini Kita lihat ya pemirsa Untuk sepanya Kita lihat Kita lihat Cara membuatnya Kita lihat dulu Nah ini apa pesanan Apa tadi Ini ya Oh ini ya Jadi pesannya Kita lihat ya Cara membuatnya Memang ini ya Jadi ini abang ini pemilik Apa pemiliknya ya bang Sudah lama ini bang Oh setengah tahun ya Memang dari asli Dari Aja ya bang Saya orang Besilam Baru Hah Orang Besilam Baru Orang Besilam Baru Besilam Baru Baru mana itu Bang Kinang Kota Pinang Oh Ya bang dari Kota Pinang Ini Ace Basilam Basilam ya Oh Basilam ya Oh iya Orang Acehnya ini pak Kesininya Oh ini orang Aceh ini Ibu ini Oh Ibu ini orang Aceh Adik saya di Aceh Tak ingin ada adik saya Orang Aceh ya Oh ini ya Jadi maka itu Ini Aceh ya Oh Jadi Kita lihat ya Jadi cara membuat apa ini bang Mie Aceh ya Nah ini kita lihat Cara membuat mie Aceh basem Jadi pertama apa itu bang Bumbu ya Oh ini bumbunya Kita bakal dulu ya bang Panasi ya Nah Terus Ini bumbunya nih Apa terdiri apa aja bang Bumbunya ini Misalnya kita beli dulu bang Atau kebuah sendiri bang Buah sendiri Oh dari Kota Pinang ya Oh gitu ya Kita beli Panasi dulu ya Seperti ini ya Kita lihat Cara Membuat mie Aceh baselam ya Ya pak ya Nah ini kita lihat ya Cara proses membuatnya ya Jadi Bumbunya Kira-kira berapa menit nih bang Cara Satu menit ya Satu menit ya Nah ini Jadi ini dia bumbunya dulu Di Apa Demikian Cara membuat Mie Aceh baselam Di Ya Beramatkan di si kampak ini Kita lihat dulu ya Cara membuatnya Jadi Kita apakan dulu Bumbunya ini Ya Terasa pak Aromanya Oh Sudah Harus sampai terasa Aromanya ya bang Iya bang Oh Maka itu agak Satu menit ya bang Paling apa ya bang Kok lebih dari satu menit Bisa juga Boleh ya Oh Iya Jadi Apanya memang Hampir-hampir saya Apa ini ya Oh Baru setelah itu Kohl ya bang Nikol bang Nah Setelah itu dimasukkan Kohl ya Kita Ke Apa Toge ya Iya Kohl dengan Campur dengan toge ya Kita lihat Baru air ya bang Air Air secukupnya ya bang Cukupnya bang Nah secukupnya Kita baru ditasi air Cara membuat Mie Aceh baselam Nah Ini caranya ya Pada pemirsa Cara membuat Mie Aceh baselam Ini kira-kira Berapa menit bang Sampai air mendiri Sampai air mendiri Ya Bumbunya tadi merata Iya Merata Kita lihat dulu ya Jadi Setelah seperti ini Kita tunggu dulu Sampai Mendidih Ya pemirsa Jadi 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 nanti Baru dimasukkan Mie ya bang Apa bang Ini apa itu bang Ini Daun sop Daun sop Lalu dicampurkan Dengan Daun sop ya Sop Ada pemirsa ya Ini kita Dicampurkan Daun sop Lalu Dipersiapkan apa bang Bawang apa nih Bawang packing Bawang packing Nah bawang packing Kita Sampurkan Bawang packing Jadi bawang packing ini Mudah dicari bang Masuk di pasar Banyak ya Ada ya Bawang packing Berarti bisa besar itu ya Bawang bombay bisa juga Bisa juga ya Sama ya Bawang packing Bawang bombay Jadi untuk Mie Aceh ini Menggunakan Bawang packing Nah Setelah itu apa bang Ada ini Bumbu pak Garam Garam ya Garam secukupnya ya bang Nah Gurung secukupnya ya Satu Dua Ini tutup berapa orang bang Untuk enam orang Baru setelah Apa itu Garam dengan apa itu bang Ada bumbu Dari Merica Dari merica ya Jadi Sikit ya Jadi garam dan merica Jadi Apakah sedemikian Rupa ini ya Jadi Inilah proses Cara Membuat Mie Aceh Basilab Yang berada Alamanya Lokasinya Di Cikampak ya Bisa Kita lihat Sampai mendiri Ini Ya Kita lihat Ya Jadi Ada juga Ya Apa ini Sampai mendiri Dia dulu Lalu baru dicampur mie Mie kuning ya bang Mie kuning ya bang Di sini Mie apa namanya bang Mie Mie aceh ya Oh mie aceh Jadi di pasar Atau di pajak Mudah dicari bang Buat sendiri bang Jadi mie aceh ini Dibuat sendiri Jadi abang buat sendiri Ada spesial orang yang Orang aceh membuat ya bang Jadi abang ini Jadi abang ini Jadi spesial itu ada Orang yang membuat Tersendiri Jadi di sini hanya Proses cara Memasak mie aceh ini Kalau untuk pembuatannya itu Kalau untuk pembuatannya itu Nanti ada tersendiri Video berikutnya Ditunggu berapa menit bang Kira-kira bang Tiga menit ya Kita lihat ya Baru dikasih bawang apa lagi ya Bisa Ini dia ya Baru dikasih juga bawang Baru ditutup ya bang Nah ditutup Kecepat masak ya Nah ini dia Kita lihat dulu ya Jadi mie menjual mie aceh Di Sikampai ini Cuma abang Ada beberapa bang Ada dua ya bang Oh ada dua ya Ini ya Ini salah satunya Yaitu mie aceh Basilam Jadi bagi Pemirsa Atau sahabat youtube Yang Mau pergi ke Pekanbaru Ya Dari Medan ke Pekanbaru Ataupun dari Pekanbaru Mau ke Medan Sehingga Sehinggalah menikmati mie aceh basilam Yang berlaku Yang berlaku di Sikampai Harga Piring pesan Piring pesanan Nah ini dia 1,2,3,4,5,6 Ini ada 6 orang Yang memasak mie aceh ini Nah ini kita lihat ya Jadi setelah Menurut kita ini Kira-kira berapa menit Sudah masak dia Jadi sudah bisa disajikan ya Nah ini dirasakan dulu Jadi sudah gurih bang Berarti sudah bisa disajikan ya bang Nah Baru bisa dikasih kecap sikit bang Ada kecap ya Dikasih kecap Kecap manis ya bang Kecap manis ya Kecap manis Pemirsa Inilah cara membuat mie aceh ya Jadi bisa Kepada pemirsa Yang pecinta kuliner Ya kalau ingin mempraktiknya Bisa mempraktikkan Bisa juga Atau langsung Bisa kita menikmatinya Datang ajalah Yaitu ke mie aceh Basilam yang berada Di Sikampai ini Ya Kita lihat ya Berarti paling lama Berapa menit bang Diperkirakan bang Dari awal sampai awal Kalau dia untuk porsinya Di bawah 3 Di bawah 3 Paling lama 3 menit 3 menit Ini kan 6 bang 6 berarti kira-kira 5 menit ya Ke sampai ya Jadi kita 4 ya bang Lebih kurang ya bang Nah itu menurut abang itu Pengaturan api Nah itu dia Sudah selesai Sudah selesai Sudah bisa disajikan Ya Nah Jadi Setelah sudah selesai Lalu disajikan Dengan ukuran tertentu Aqua Apa itu ya Lalu disajikan Ke Apa namanya itu Ke piring Ya Seperti ini ya Nah disajikan Ke piring Yang tadi ada Pesanan 6 orang ya Ini dia Nah ini dia Cara membuat Mie Aceh ya Pemirsa Pokoknya Pemirsa atau Sahabat Youtube Ya Mampirlah ya Ke Mie Aceh Basilam Yang berada Di Cekampak ini Ya Bisa merasakan Ya Mie Aceh Basilam Dijamin Memuaskan Dan Melejatkan Nah Pada pemirsa ini ya Jadi kalau tahu bang Boleh tahu harganya bang Kira-kira bang Satu porsi bang Kalau untuk yang kita kan ada Pasangan ya pak Ah Ya ada Udah Iya macam Macam model kayak gini bang Ya kalau ini Ya Ya Mie Aceh Biasa Mie Aceh Biasa bang Mie Aceh Biasa Rp20.000 Satu porsi Oh gitu ya bang Oh itu ya Jadi bisa Harga pun Nampak juga ya Istilahnya Ya Bisa terjangkau Kepada Pemirsa ya Harga murah meriah Ini mampirlah Ke Mie Aceh Basilam Jadi panggilannya bang Apa yang namanya yang punya ini Bang Bang apa tadi Bang Idris Bang Idris ya Ini orang yang punya ya Jadi demikianlah ya Kepada pemirsa Liputan cara Membuat Mie Aceh Basilam Yang berada Di Cikampak Ya Mudah-mudahan Informasi ini dapat Berperan Apa Berguna bagi Pemirsa Jangan lupa Di like Subscribe Dan berikan komen Dan bunyikan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh